Salallahu alaihi wa sallam Yang telah membawa lentara cahaya Islam Pelintah dalam kebelahan Dewan suri yang arif dan berita disana Hadirin yang dirahmati Allah Indonesia merupakan negara yang penuh dengan keberagaman Indonesia dengan julukan given heart Karena keindahan alamnya dan mempesona Kesuburan tanah dan kekayaan sumber daya alamnya Yang luar biasa Dengan penduduk mencapai 270 juta jiwa 200 perasa yang berbeda 1340 suku dan 300 etnik Yang tentunya memiliki rakam keunikan tersendiri Dengan perbedaan hakaman dan budaya Namun hadirin jika keberagaman ini Tidak dijaga dan dikelola dengan baik Maka akan menjadi sumber potensi konflik Laksanakan dalam sekam Sekali-kali hitam tanah Namun sekali-kali akan menyelamatkan Yang nantinya akan meruntuhkan falsafah bangsa Dineka Tunggung Perhatikan akan kondisi ini Tergugah dari saya Untuk menyampaikan sebuah pidato dengan tema Keragaman budaya menjadi kekuatan bangsa Indonesia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 Al-Hujurat ayat 13 Al-Hujurat ayat 13 Al-Hujurat ayat 13 Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan Kemudian kami jadikan jauh berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa Sungguh Allah maha mengetahuinya, lagi maha dunia Dari ayat tersebut, kita bisa mengetahui bahwa manusia mudanya bertolerasi dengan saling menghadai dan menghormati Tanpa bersikap sombong maupun membeda-bedakan berdasarkan fisik, suku, agama, ras, dan antara keluarga Dewan juri yang arif dan pijat sana, hadirin yang dirahmati Allah Keragaman budaya dapat menjadi kekuatan bangsa Indonesia Keragaman budaya dapat menjadi sumber kekuatan bangsa Keragaman budaya menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam hal yang pertama, kekayaan seni dan budaya Keragaman budaya menghasilkan kekuatan seni dan budaya yang luar biasa Kita memiliki berbagai macam tari tradisional, musik tradisional, pelaku daerah, dan berbagai macam karya seni lainnya Kekayaan seni dan budaya ini dapat menjadi gaya tarik wisata yang akan meningkatkan perekonomian bangsa Yang kedua, bersatuan dan kesatuan bangsa Keragaman budaya dapat menjadi pemersatu bangsa jika kita mampu saling meragai dan menghormati perbedaan Hal ini dapat menumbuhkan rasa bersatuan dan kesatuan bangsa Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat Keragaman budaya dapat menjadi sumber pemberdayaan masyarakat jika kita mampu memanfaatannya secara optimal Dewan juri yang ngarif dan bijaksana harinya dirahmati Allah Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga dan melestarikan keragaman budaya Indonesia Kita harus mampu memakai keragaman budaya dengan tepat Agar dapat menjadi kekuatan bangsa Indonesia Dengan melestarikan keragaman budaya Indonesia Kita dapat membangun bangsa Indonesia yang kuat, bersatu, dan sejahtera Demikian pidako yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas berhenti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh